bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum alhamdulillah 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 malam ini saya mau berbagi bagaimana caranya setting SCC Maxi Blue dan Poem R untuk baterai lithium Blue Carbon nah ini saya punya dua ini Blue Carbon 12 11V 150 AH bagaimana settingan untuk SCC nya nah saya berbagi Nah nanti kalau mungkin saya ini salah musim salah-salah dalam penyampaian atau salah ternyata saya salah tafsir ya bisa dikoreksi bismillah sebagai masukan buat saya namanya juga saya bukan kelas profesional untuk dasar-dasarnya kembali ke ini saya tetap berpedoman pada buku manualnya ini buku manualnya cara pasang cara pasangnya cara ininya ini dijelaskan semua di buku manualnya ada yang bahasa Inggris kalau yang bahasa Arab ini juga ada ini Oh itu bahasa Arab yang bahasa Arab ada bahasa Inggris ada cuma ini kalau di buku manual ini cuma untuk lebih jenderung ke cara pasangnya saja untuk setting SCC nya itu tidak ada nah oleh karena itu berarti untuk setting SCC nya saya enggak mengacu ke enggak mengacu ke manualnya dari scc-comr maupun dari Max key blue itu nah ini untuk koneksinya nah ini ada catatan merah disini yakinkan semua kabel sama-sama ukuran dan panjangnya juga hambatannya ini sangat penting ketika memasang unit di dalam paralel baterai baterai bank paralel ini harus dipastikan ini catatannya seperti itu jadi kabelnya usahakan sama misalnya di seri atau apa di seri di paralel usahakan kabelnya itu sama panjangnya ukurannya sekarang kita menuju ke settingnya saja langsung ke device-nya nah ini perlu diketahui untuk ke kedua jenis SCC ini ini kalau saya baca di manualnya itu ini dua-duanya itu cuma pakai tiga 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 steg steg itu apa ya langkah atau apa ya pokoknya tiga steg lah nah tahap-tiga tahap pengecasan itu kan kalau di itu dalam tahap pengecasan itu ada empat bulk, absorb, floating, yang terakhir equalizing nah itu kalau SCC yang mahal itu biasanya pakai empat steg steg karena ini tipe tipe yang low-end ini yang kategori harganya murah kalau di rumah makan padang rumah makan padang murah ini berarti yang versi murah ini cuma pakai tiga steg pakai tiga tiga steg tapi itu eh kita nggak pakai itu nggak pakai itunya maksudnya gimana itu kan kalau untuk kaki yang vrla vrla itu kan memang butuh tiga sampai empat steg kalau ini kebetulan blue carbon ini lithium ini dia nggak nggak apa apa namanya dia cuma punya apa cuma memakai dua steg apa itu constant current sama constant voltage itu cuma cuma ada dua saja jadi settingnya bagaimana kalau dia sini berarti sesuai manual pastikan koneksi dari pv ini terputus nah ini malam hari ya saya aman saja lah kalau ini malam hari pertama itu kita pencet tombolnya ini menu nah menu D00 ini 00 ini untuk menentukan kerjanya 24 jam atau 12 jam maksudnya untuk ke dua beban ini ke beban load ini beban ini kan ada keluar nih beban DC DC yang arusnya maksimal 5 ampere ini nih kita bisa pakai untuk katakanlah ke sweet nya inverter ini anggap saja sebagai sebagai LVD ini bisa kita kita setting buat LVD atau beban DC misalkan ada lampu DC kita ada ada lampu DC dia itu kalau jam 6 sore setelah matahari terbenam itu setelah masuk mode 3 itu dia akan lampunya akan menyala dan ketika pagi hari matahari sudah mulai bersinar lampunya akan mati otomatis mati ini kita bisa pakai ini yang apa apa loading ini ini kita pakai ini nah ini settingannya mau 24 atau 12 kalau setting menu setting ketika matahari terbit itu nanti lampunya mati berarti pakainya yang ini tinggal 12 tinggal enter nanti turunkan menjadi 12 ini settingan yang ke D0 terus settingan berikutnya nah D01 AD01 ini sama D02 oh ya 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 sebentar-bentar jangan langsung ke langsung ke tipe baterai dulu jangan salah tipe baterai dulu D004 D004 ini di manualnya itu tipe baterai kalau standarnya itu defaultnya itu kan 0000 itu penyukaua itu sebelumnya juga setting ke depannya D1 di D2 itu akan mengikuti ketika kita memasukkan 01 untuk baterai Litium berarti ini otomatis nanti menyesuaikan tipe 1 sama 02 itu D1 D2 itu dia akan menyesuaikan ini saya masukkan untuk ini kita ubah pencet enter setelah pencet enter kita pilih 01 untuk baterai litium baik litium live chrome 4 maupun lion ini pakainya D04 kita setting ke 01 untuk baterai litium baru kesini ini sudah otomatis yang mana D01 sama 02 ini otomatis otomatis maksudnya dia menyesuaikan untuk litium nah disini kita bisa menyesuaikan untuk misalnya kita kan pakai litium lion lion berarti kan mungkin tegangannya sampai kalau gak salah itu kalau yang 4s itu kan 16 nah ini yang berarti custom lah custom untuk user intinya kita seri berapa mungkin sistemnya bukan 12 katakanlah berarti kan settingannya disini nanti otomatis menyesuaikan kalau saya pakai sistem 12 ini saya setting di 14,4 14,4 pernah dulu saya setting itu sampai 15 volt karena saya cuma membaca di manualnya eh bukan di manual di data sheetnya blue carbon tegangan charger itu sampai 15 volt saya setting 15 volt nah ternyata itu berbahaya berbahayanya ketika baterai sore hari itu sekitar jam 3 sore itu baterai penuh nah itu BMS kan akan BMS akan cut off cut off atas bekerja menghentikan proses charging proses chargernya itu akan dihentikan oleh BMS ini sangat berbahaya maksudnya untuk ini akhirnya kan sistem ini saya tahu waktu itu lampunya itu bergedip inverter saya lampunya bergedip jadi dia itu kayak on off on off gitu dipakai ketika terhitung ke beban dia akan on begitu charging arusnya ini masuk dia penuh dia akan memutus nah ini akhirnya saya turunkan dengan saran-saran senior itu nggak boleh lebih dari 3,65 volt per selnya berarti ini saya setting kalau 14 temennya itu kan 14,6 kalau ini kan 14,4 jadi batas penuhnya baterai lifepo itu kan 14,6 kalau saya penuhkan kuncinya awet itu bagaimana BMS itu tidak bekerja baik cut off atas maupun cut off bawah BMS kan kerjanya cuma memutus arus charging katakanlah ketika chargingnya sudah penuh tugasnya BMS itu cut off charger dihentikan nah ketika baterainya habis nanti ada cut off bawah cut off bawahnya itu sekitar 10,25 kalau salah itu nah itu jangan sampai baterai kehabisan itu gasnya BMS itu dua cut off atas cut off bawah nah biar awet BMS itu usahakan jangan bekerja jadi BMS itu BMS dari dari litium ini disini ini jangan sampai bekerja cut off bawah nggak bekerja cut off atas nggak bekerja jadi settingnya saya sesuaikan settingnya disini ini saya setting karena ini penuhnya ini di 14,6 maksudnya di di arus pengecasannya saya turunkan jadi 14,4 biar cut off atasnya tidak nyampe jadi baterai itu tidak pernah sampai 14,6 lah pokoknya mentok di 14,4 kalau dibiarkan kan misalnya katakanlah sih memang ada BMS dia berfungsi sebagai proteksi tapi dia akan bekerja terus-menerus nanti kalau yang namanya mesin kan kadang ada errornya kalau suatu saat terjadi error nanti baterainya akan hamil itu tidak disarankan jadi saya setting ikut saran-saran senior itu saya turunkan menjadi penuhnya di 14,4 saya turunkan menjadi 14,6 saya turunkan menjadi 14,4 biar tidak pernah sampai cutoff atas BMS ini D01 sama 02 saya samakan 14,4 nah ini kalau 03 ini untuk LVD ini saya sebenarnya tidak pakai karena ini saya gunakan kalau ada yang menggunakan ini bisa dipakai ini cutoff nya di 12,0 katakanlah nanti reconnect nya itu di plus 1 volt katakanlah cutoff 12 berarti nanti di 13 itu LVD on kalau dipakai untuk LVD misalnya 12,5 ya berarti nanti on nya di 13,5 seperti itu tambah 1 itu yang saya mati kalau yang ini untuk reconnect nya ini biarpun disetting itu dia ini sering error ini kalau yang hijau ini dari software ini pokoknya karena kalau saya ini beda harganya ini cuma 1.200.000 ini sampai 1.800.000 kalau ada bedanya ya ini untuk settingannya terus ke D ini sudah tadi butuh tipe baterai D05 D05 ini untuk SCC yang versi 119 di dalam modulnya ini ada wifi nya bisa dipantau melalui HP Android dan lain lain ini yang ada wifi nya kebetulan punya saya itu cuma versi 118 tidak ada wifi nya jadi ini enggak ada untuk setting yang enggak ada D06 ini untuk kalibrasi tegangan misalkan dia volmeter ini terbaca ini kan 13 disini kok 2,9 saya ingin mengkalibrasi nya biar sama ini bisa dikalibrasi disini tapi kalau di manual nya ada peringatan jangan main-main dengan ini ini serius apa dengan kawan-kawan itu di peringatan ini saya enggak setting saya biarkan apa adanya namanya tegangan itu pembacaan itu memang kadang lain-lain ini 12,98 ini karena caranya kalau menurut saya itu punjul ini 12,87 dibulatkan jadi 12,9 kan cuma masalah itu tidak tidak mungkin akurat sampai akurat sekali tidak mungkin seperti itu jadi saya ini saya biarkan apa adanya ini setting nya seperti ini setelah setting nya selesai sudah kalau di manual nya itu di restart dipastikan katakanlah sudah selesai saya keluar ini untuk memastikan setting nya sudah masuk atau belum kita pencet lagi saja pencet kita setting tadi sudah masuk belum lihat pastikan oh masuk ternyata tidak ada sesuai yang kita harapkan 14,4 sama ini cut off nya saya pabrik ini tipe baterai benar ini tidak bisa ini sudah benar semua setting sudah kita pastikan benar kita keluar seperti itu nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan kalau ada yang perlu dekorasi silahkan dekorasi kurang topinya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh